Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terkisah ada seorang anak yang buruk rupa namun ia sangat cerdik Setiap harinya selama di sekolah ia tidak pernah memiliki satu teman pun Karena teman-temannya tidak ingin memiliki kawan yang buruk rupa Namun si buruk rupa ini adalah sosok anak yang sangat mandiri Setiap harinya ia menempuh perjalanan sepanjang 10 km dengan sepeda bututnya Ia tinggal hanya dengan kakeknya yang sudah tua renta Sedangkan orang tuanya tidak kunjung pulang usai meniti karir di ibu kota Kakeknya yang tua renta pada setiap pagi hanya berjualan koran Dan dengan keterbatasan si anak buruk rupa ini tidak pernah sama sekali meminta-minta pada teman-temannya di sekolah Justru ia yang kerap berbagi pada teman-temannya di sekolah Pernah suatu hari sang guru meminta anak-anak di kelas untuk membagi kelompok-kelompok dalam rangka pemenuhan tugas akhir Kemudian sontak anak-anak satu kelas ingin satu kelompok dengan si buruk rupa mengingat si buruk rupa adalah murid yang sangat cerlik Namun malangnya si buruk rupa ia hanya dimanfaatkan oleh teman-temannya Si buruk rupa diminta untuk mengerjakan tugas akhir seorang diri Pernah juga suatu hari sang guru meminta anak-anak di kelasnya untuk menjual makanan kecil Dan sayangnya lagi si buruk rupa dimanfaatkan oleh teman-temannya untuk perjualan seorang diri Bahkan si buruk rupa dipaksa dan diancam oleh teman-temannya untuk tidak menceritakan hal tersebut kepada sang guru Hal yang sering terjadi adalah teman-teman di kelasnya sering memalak si buruk rupa Padahal teman-temannya berasal dari keluarga yang mampu dan mereka masing-masing sudah memiliki uang saku Dan lagi-lagi karena baiknya si buruk rupa ia ikhlas untuk membagikan uang sakunya kepada teman-temannya di sekolah Hingga suatu saat salah satu teman di kelasnya jatuh sakit Ia adalah salah satu teman di kelas yang kerap sekali memanfaatkan si buruk rupa Setelah mengetahui salah satu teman di kelasnya sakit Si buruk rupa bergegas untuk menjenguk teman yang sakit tersebut usai pulang sekolah Sesampainya di teman yang sedang sakit temannya bertanya Hai buruk rupa mengapa kamu masih menjengukku Dimana teman-teman yang lain Si buruk rupa hanya menjawab dengan satu gelengan kepala Kemudian temannya yang sakit bertanya lagi Kau membutuhkan apa ingin menjengukku Lalu si buruk rupa terdiam sejenak karena ia sedih niat baiknya tidak dihargai oleh kawannya tersebut Namun kemudian si buruk rupa kembali menjawab Kamu adalah saudaraku dan merupakan tanggung jawabku untuk menjengukmu Sebagai saudaraku yang sedang sakit Karena aku tahu justru kamu yang membutuhkan doa dariku Ah benar saja kamu tidak membutuhkan apa-apa ketika ingin menjengukku Kemudian sang buruk rupa menegaskan satu kali lagi Temanku yang juga merupakan saudaraku Dalam hidupku aku berprinsip ingin menjadi orang yang baik Namun aku memiliki porsinya masing-masing dalam menyikapi teman Jika ada teman-teman yang memiliki sifat sepetimu Akan aku sambut di depan pagar rumah Namun jika ada teman yang baik akan aku sambut di ruang tamu Lalu ketika ada teman yang menganggap aku sebagai keluarga Akan dengan senang hati aku sambut di dalam rumah Begitu jelas si buruk rupa Mendengar penjelasan dari si buruk rupa temannya tertegun Dan hanya menundukan kepala karena ia malu Bahwasannya ternyata si buruk rupa ini memiliki hati yang sangat mulia Berbicara mengenai berbuat baik terhadap sesama Allah mengajarkan manusia untuk berbuat baik dengan berbagai cara Cara yang pertama adalah dengan mengingat kebaikan yang telah Allah berikan Cara yang kedua adalah dengan mengingat Sekecil apapun kebaikan tetap jauh di atas keburukan Cara yang ketiga adalah dengan mengingat Bahwa sekecil apapun kebaikan yang telah kita berikan Akan dibalas berlipat-lipat ganda oleh Allah SWT Dan cara yang terakhir adalah dengan meyakini Jika kita terus berbuat baik Maka Allah menjanjikan untuk menjadikan kita sebagai kekasih Allah SWT Sahabat sejatinya kebaikan itu akan kembali pada diri kita masing-masing Manusia yang berakal pasti akan mencintai dirinya sendiri Dan manusia mencintai dirinya sendiri akan selalu berbuat baik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh